Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Ernek Endika di Pemuda Sarjana Pertama kali pesut muncul di Sungai Segati Perlelawan Sungai Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Perlelawan Mencuri perhatian masyarakat dalam beberapa hari terakhir Memadati pinggiran sungai sejak muncul seokor pesut atau lumba-lumba air tawar Pesut di Sungai Segati ini bersahabat dengan masyarakat Setiap 1.4 jam mamalia ini menampakkan diri ke permukaan dan kadang-kadang melompat Kapolsek Langgam Inspektor 2 Fadli menyebut telah menyaksikan kemunculan pesut ini bersama masyarakat tersebut Panjangnya diperkirakan 2 meter Tadi memunculkan diri ke permukaan Gajah Jinak giring kawanan gajah pemakan sawit warga di Perlelawan Puluhan gajah sumatera dari Taman Tetsonilo Masuk ke Kebun Masyarakat Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Perlelawan Pohon sawit sudah tinggi menjadi sasaran makanan Satwa bongsor berbalai panjang itu Kepala Bidang 1 Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Riau Andre Hansen Sregar menjelaskan Kawanan gajah itu masuk ke Kebun Masyarakat pada Kamis 9 Agustus 2020 Niat mencari madu Nasib pria di Perlelawan berakhir di penjara Berniat mencari madu ke hutan berujung penjara bagi pria inisial H Di Kabupaten Perlelawan Niatnya mengusir lebah untuk diambil madunya Dengan pengasapan berujung kebakaran lahan Akhir Oktober 2019 lalu Proses pria 50 tahun itu Masih berlangsung di proses perlelawan Kasus kebakaran lahan yang menjerat memakai Undang-undang kehutanan serta undang-undang perlindungan Serta pengelolaan lingkungan hidup Menurut Asad Reskrim Poles Perlelawan Ajin Komisaris Teddy Adrian Ada sekitar 1,14 hektare lahan terbakar oleh perbuatan pelaku Lahan terbakar masuk konsekuasi perusahaan hutan tanaman industri Polisi yang mendapat laporan itu juga segera menuju ke lokasi Polisi yang cerita dengan pelaku langsung menangkap pria yang kesehariannya mencari madu tersebut Motifnya berhoaks 5 harimau berkeliaran yang bikin risau warga Riau Beberapa hari belakangan Masyarakat Riau Masyarakat di Kelurahan Sorek 1 Kecamatan Pekalan Kuras Kabupaten Pelawawan Riau resah dengan kabar 5 ekor limau sumatera yang berkeliaran di daerah itu Si Datuk Belang juga disebut sudah memangsa sejumlah ternak Masyarakat Kecamatanullah Kecamatan Riau Tereka Para Ada warga Mengunggah jejak-jejak harimau sumatera Pria bernama Shaul Yuddin itu Sudah ditangkap polisik sedempat karena menyebar keberhoaks 5 polisik Bangkalan kures Shaul Yuddin Mengaku salah dan Meminta maaf kepada misyarakat karena peribuatannya telah merasakan Dia menyatakan foto yang disebarnya diambil dari akun Facebook milik temannya Foto itu hoaks, tujuan saya iseng-iseng saja Tapi membuat masyarakat resah, sekali lagi saya minta maaf katanya di Mapolsek Pelawan Membarah, asap pekat membumbung tinggi ke udara Desa Merbau, Kecamatan Bunur, Kabupaten Pelawan Membarah sejak Minggu 28 Juni 2020 Lahan gambut dalam persiapan tanam terpantau 26 titik panas dan menimpulkan kabut asap membumbung ke udara Peluhan petugas gabungan TNI Proles Pelawan bersama pemerintah setempat masih memadapkan titik api agar tidak meluas Hingga Senin Petang 29 Juni 2020 Sudah 4 hari terlebih lahan terbakar Kabupaten Humas Polda Riau Komisaris Besar Sunarto S.I.K. menyebut sebagian besar titik api sudah dipadamkan saat ini Saat ini, tim gabungan mendinginkan lokasi untuk memastikan api benar-benar padam Untuk penyebab kebakaran masih diselediki, kata Sunarto Kapolsek Bunur Ajun Komisaris Rohani menyebut ragu pemadam kebakaran dari perusahaan itu sudah turun ke lokasi pemadam api Perusahaan lain yang juga beroperasi di dekat lokasi juga mengirimkan bantuan Tim ses anak bupati pelawan akui di kos pengedar 20 kg sabu ada APK Golkar Tim sukses Paslon Adi Sukami Rais di Pilkada pelawan mengakui adanya sembako dan APK Golkar di rumah kos tersangka pengedar 20 kg sabu usik Simon siahan namun APK itu belum dibagikan ke warga Kita akui memang ada APK Golkar di rumah kos Simon itu Di sana juga ada bungkusan sembako yang akan dibagikan ke warga Kata sekretaris tim pemenang Adi Sukami Paslon 04 Menurut tersangka Simon bukan bagian dari tim ses anak bupati pelawan Tersangka terlibat jaringan narkoba internasional ini awalnya sebagai tim survei pemenangan anak bupati Dia hanya tim survei awal tetapi tidak masuk dalam relawan tim pemenangan Mereka kita tangkap pukul 02 dini hari di kejamatan Bukit Batu kebupaten Bengkalis, Riau Barang bukti yang diamankan 20 kg sabu Kata Kapolda Riau Irjen Agung Sekya Imam Effendi Agung mengatakan Henra ditembak mati karena hendak menabrak perugas dengan mobil yang dikendarainya Dua orang lainnya Simon dan Samsul kemudian ditangkap untuk proses hukum lebih lanjut Irjen Agung mengatakan Simon merupakan anggota tim sukses calon Bupati Pelawan Adi Sukami Hal itu disebut diketahui berasal dari pemeriksaan yang dilakukan Selain Owa, Kapolres Pelawan ternyata pelihara kukang dan buaya muara Kapolres Pelawan jadi pembicaraan karena juga mengadu sakwa Owa dengan anjing belakangan AKBP, Indra, Yizat Miko juga diketahui memiliki sakwa dilindungi lainnya seperti buaya muara dan kukang Owa tersebut sudah mati dan Korda Riau sebelumnya menyatakan karena sakit Sementara anak buaya muara sepanjang 40 cm dan kukang dewasa sudah diambil Balai Desa Kompers konservasi sumber daya alam Riau berkat diopital tersebut 6 bulan menganggur mantan mandor nekat Jualiga Denggaja Warga Desa Segati, Kebepatan Pelawan terancam 5 tahun penjara karena memiliki sepasang gading gajah Dia tertangkap karena berniat menjual benda dari hewan yang dilindungi negara itu kepada seorang sebesar 21 juta Berkas kasus kepemilikan gading gajah ini sudah dilengkap Penyelidik Subdit 4 Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menyerahkan tersangka bersama parang bukti kejaksaan negeri pelawan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Komisaris Besar Adri Sumardadi Melalui Kesubdit 4 Komisaris Andi Yul Labar CN Menyebut tahap 2 dilakukan pada 5 Agustus 2020 Tersangka dijarak dalam perkara tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam Hayati Andi menjelaskan tersangka ditangkap pada minggu siang Juni 2020 Di jalan arah Kedana Huta Juit, Kabupaten Pelawan Saat itu tersangka berada di sebuah rumah makan membawa sepasang gading untuk dijual Di rumah makan Ahriin, Kecamatan Agam, Kabupaten Pelawan, kata Andi Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Pelawan Agus Kurniawan menjelaskan Tersangka pernah bekerja sebagai mandor di perusahaan hutan tanaman industri di Pelawan Di lokasi tersangka menemukan bangkai gajah Dia pun mengambil gading dan menyimpan di rumahnya di desa Segati Beberapa bulan kemudian, tersangka menjadi pengangguran Karena tidak bekerja lagi di perusahaan 6 bulan kemudian, lantaran berhenti bekerja Dia pun berniat menjual gading gajah ini, kata Agus Tersangka mendapat calon pembeli dengan kesempatan harga Rp. 21 juta Memang ajak transaksi di rumah makan tadi Sebelum tersangksi berlangsung Tersangka ditangkap personal Subdit 4 M. Sos Polda Riau Berkas kepengadaian tengah disiapkan Tersangka terancam 5 tahun penjara Kelabui petugas 9 tahanan di Pelawan Kabur Usai Jebol Dindingsel Satu persatu tahanan kabur di Polsek Pengkalan Kerinci, Kabupaten Pelawan Riau Akhirnya ditangkap Hingga kini, petugas masih di lapangan mengejar Satu siap sisa tahanan yang belum menyerahkan diri Kapolda Riau Irjen Agung Setia, Imam Effendi Berjanji segera menangkap sisa tahanan kabur itu Sejumlah personil jajaran forrest Sudah dikerahkan membantu forrest Menyelesaikan masalah ini Tinggal satu Segera ditangkap, kata Agung Usai Menghadiri puncak syukuran hari ulang tahun Posisi air dan udara Pelodah Riau Agung menjelaskan 9 tahanan berbagai kasus itu Berhasil mengelabui sistem Pengamanan prosjek Sehingga tak ada anggotanya yang mengetahui Dindingsel di Jebol Hal ini menjadi pelajaran Untuk perbaikan sistem pengamanan Di kedepannya Dalam kasus ini Agung tak menyebut Anggotanya diperiksa Dia menyebutkan Pihaknya masih fokus mencari satu tahanan kabur Untuk dikembalikan ke sel Hari ini semua mengejar ke depannya Tingkatkan pengamanan Perlu juga melihat kembali Seperti apa kondisi Polsek Jelas Agung Ambisi pelawan tingkatkan produksi Sawit di Indonesia Memiliki teknopark Persantung di Indonesia Kabupaten Pelawan Provinsi Riau Punya ambisi meningkatkan Produksi sawit di Indonesia Menjadi 100 ton per tahun Langkah-langkah sudah disiapkan Langkah-langkah sudah disiapkan Salah satunya Menyediakan sumber daya manusia Dengan mendirikan sekolah tinggi Kelapa sawit Indonesia Dulunya sekolah yang berada di kawasan 3754 hektare itu Bernama sekolah tinggi teknologi pelawan Pergantian nama ini Menurut Lohut Menurut Lohut Keberadaannya sekolah ini Sangat penting Karena bisa mendukung Mewujudkan industri hilir Atau turun sawit Mahasiswa disana diharap Mampu mengajar Ketertinggalan Indonesia dari Malaysia Dalam hal tersebut Dalam hal industri tersebut Saat ini Indonesia hanya punya 100 produk turunan sawit Malaysia sudah lebih dari 400 Sebut Lohut Yang sebelumnya Membagikan 2000 sertifikat tanah Ke warga Untuk mewujudkan itu Lohut berharap sekolah tinggi Berniak Pasalnya beberapa waktu lalu ITB memperseskikan ke Lohut Tentang green diesel Yang berasal dari sawit Menurut Lohut Adanya green diesel ini Bisa mengurangi kebutuhan Energi Indonesia dari luar Dia juga menyebut Green diesel Sendiri sudah disusun Sejak tahun 2004 Dan mulai dikebut Setahun Kerja sama ini Harus cepat Kongrit Nanti saya fasilitasi Kesana karena Ini untuk Kemajuan Indonesia Krude Plum oil Juga Berkurang Dijual keluar Tegas Lohut Lohut menjelaskan meningkat Keproduksi Turunan sawit akan Berimbas ke petani Warga dengan Pendampingan dari mahasiswa Lebih bisa berkreasi Dengan hasil panennya Apalagi Bupati sudah menyebut Ada beberapa produksi Seperti gas dan minyak Dari sawit Tinggal kompak saja Beberapa pendapat Boleh Beberapa pendapat Boleh Tapi jangan Musuhan Tegas Lohut Terima kasih